Pagian mahal, tapi waktu kolek ternyata lewat, dia kasih Rp. 2.000. Mana kan untuk kolek ternyata? Ada, yang... Dia beli baju di mana? Apa? Pasar apa lagi itu saya selupa. Pasar baru? Yang masuk-masuk jelola itu? Pasar baru? Akil lama, akil lama. Akil lama? Uh, otostop disitu boleh banyak. Dia beli baju mahal mahal. Dan saya tanya kepada pedagang disitu, hari ini pagi yang laku itu warna apa? Pedagang bilang bahwa warna merah paling laku. Nah, puji Tuhan, kantor kundit merah. Nah, saya menguatir beli baju mahal, tapi bersempakan mazmur dan kemenyaan. Hanya ampas. Nah, ini kan gak seimbang. Tapi kalau doa Tuhan ini berkati katun-tun lo. Pohon cengkin ini supaya bapu apanya. Bapu apanya timbang jual uang melipat. Lupa perbuluhan. Bukan lupakan akan apa. Kenapa? Pura-pura lupa. Kolek terlewat, dia kasih melebihi harga baksa satu belas, satu mangkuk. Salah ke salah. Halo. Lalu kita bilang, sembah dan puji. Untung Tuhan bukan orang kamu. Kalau Tuhan orang kamu dapat ambilin semua. Lu iya. Karena jelas. Yohanes 23, barang siapa menyembah aku, harus menyembah dengan roh dan kemenyaan. Nah, puji yang kali digerakkan oleh roh. Kebenaran yang mana? Persebahan itu. Makanya orang majus datang. Bahwa masmur dan kemenyaan. Kalian bawa apa? Hah? Bawa apa ke Tuhan? Sabahkan kolente ini, kita mau kasih jalan ini. Dan saya akan buka kolente itu. Saya bisa pastikan, dua ribu paling banyak. Lalu nyari sembah dan puji. Melikat goyang kepala. Sembah apa? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu kita gak bisa lihat. Tapi gerakan roh kita bisa lihat lewat apa? Hati yang memberi, hati yang mempersembahkan. Itu saja. Nah, tadi MC bilang, Natal ini apa? Hari apa tadi? Tadi Natal Tuhan Yesus punya apa? Tahun itu tidak pernah diulang, bos. Makanya bahasa Inggris bilang, Happy Birthday. Artinya hari jadi. Orang-orang bilang hari jadi. Nah, siapa punya hari jadi? Siapa tamunya? Iya dong. Nah, kan Yesus punya hari jadi. Berarti yang mesti bawa masmur dan kebenaran siapa? Yesus ke ketorang rumah. Kan tidak. Ketorang yang mesti bawa masmur dan kebenaran. Apakah itu hati? Dan saya percaya kalau hati dipersembahkan, pasti dompet juga. Amin. Amin. Heran semua kan? Karena sekakar semua. Tahu sekakar atau tidak? Tahu. Itu hati. Iya. Lalu berapa banyak orang krisis kulit terlewati berdoa. Tuhan ini kita mau kasih berapa ini? Hitung kancing. Kasih berapa ini? Tapi dua Tuhan kasih yang terbaik. Tuhan kasih yang terbaik. Tapi dia kasih buat Tuhan yang tidak baik. Dan itu inti penyembahan. Dalam roh artinya, hanya roh kudus dan kita yang tahu. Nah, kebenaran itu artinya begini. Sesuatu yang bisa disentuh. Aku hanya dikebenaran, bukan roh. Jadi waktu seseorang menyembah Raja di atas segala Raja. Kebenaran yang mana? Hidupnya kebenaran. Hidup yang apa? Hidup yang sudah dibahamu oleh firman. Itu kebenaran. Yang dia tanggung di mesbah Tuhan. Tuhan ini hidupku. Tolong dampingi saya. Deniz mana? Deniz. Ada aqua yang botol ke saya, kan? Atau aqua botol sebabis di negeri ini. Tolong main bisik. Iya. Ini sedikit. Saya belum sampai ke tema. Saya sedikit. Supaya apa? Kita orang Maluku ini jangan jadikan Natal. Hanya sebuah tradisi kekristianan. Rugi. Karena berapa kali kita orang bikin Natal. Itu Tuhan tertanya. Yang Tuhan tanya adalah. Sejauh mana Natal merubah kita punya hidup? Tuhan? Tuhan. 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 Tuhan.